Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kemampuan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya, kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah 155 dan 156. Ibu, kenapa emu tinggalin dianat sama Bapak sempat ini, Ibu? Iya, Ibu, kenapa bukan aku saja sudah tua renta dan penyakitan ini yang kau ambil lebih dulu? Bapak, Bapak Ruki Siwar. Bapak nggak boleh ngomong seperti itulah. Kita harus ikhlas, Bapak. Kau bakal mengalami kesusahan, Yana. Penyakit Bapak tidak sembuh-sembuh. Bapak sudah tidak bekerja lagi. Bapak lihat, Yana. Bapak lihat, Yana. Walaupun Ibu sedang anak, Yana janji, Mbak. Yana akan terus jaga Bapak. Yana akan selalu ada di dekat kapan. Yana janji, Mbak. Yana janji. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah almarhumah Ibu Hamba, Ya Allah. Hapuskanlah segala dosa, Bapak Hamba. Ya Allah. Kuatkanlah kami dalam menjalani hidup ini, Ya Allah. Jauhkanlah kami dari godal syaitan yang terkutuk. Lindungi Ayah Hamba, Ya Allah. Amin, Ya Allah. Bapak, kami sampai Bapak-Bapak ini, Ya Allah. Aduh, Bapak lah. Udah, Bapak, duduk saja, ya. Ya. Bapak, sudah tua, penyakitan, tidak bekerja. Maafkan Bapak, Ya. Tidak apa-apa kok, Pak. Bapak kan lagi sakit. Berat yang kamu tanggung, Ya. Orang seperti kamu ini harusnya sabar dan tidak pernah mengenal putus asa. Insya Allah, Pak. Pak, sekarang Yana harus keliling dulu. Bapak istirahat di kamar, ya. Yuk, Yana nampak ini. Yuk. Bismillah. Oke. Bismillah. Assalamualaikum. Eh, Waalaikumsalam. Pak, hari ini ada tahu isi sama pisang goreng. Agak ape-ape. Yang penting, makanan. Emang, jualan kue sama nyuci lu tuh cukup buat biaya hidup lu hari-hari. Ape lagi lu tuh kan, kudu beliin obat, bapin lu yang sakit-sakitan terus. Ya, Alhamdulillah lah, Pak. Habis mau diapain lagi, di cukup-cukupin lah. Iya, Yana. Mesti kasihan aja sama lu. Temen-temen lu tuh kan, udah pada kerja. Mana banyak lagi yang udah pada kawin. Nah, lu, sampai gini hari, masih aja sibuk ngurusin babi lu, tuh yang sakit-sakitan. Kan, saya anaknya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang bisa ngurusin bapak? Lu gak mau coba, Yana. Kerja di kota. Kerja apaan? Ape aja sih. Katanya sih kan, kalau kerja di kota itu, gajinya pada gede-gede, Yana. Enggak lah, Pak. Nanti kalau seandainya saya kerja jauh dari rumah, siapa yang ngurusin bapak? Kasian sendirian. Ya juga, Sian, ya. Lu emang anak baik. Amin. Yaudah deh, Pak. Kalau itu, saya permisi dulu, ya. Mari, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kalau saja ada pekerjaan yang bisa menghasilkan uang lebih banyak, sudah pasti saya bisa bawa bapak ke rumah sakit. Tapi kerja apa, Ayah? Sian, ya. selamat menikmati 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 ingat itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pak pak astaghfirullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya yana selamat menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati hihihi pak maka yana permisi mau pergi kerja dulu ya pak berangkat lah yan hati-hati hidup di kota bisa-bisa bawa diri ya bismillah ya pak makanan bapak sudah yana siapkan di kamar jangan lupa dimakan ya gak usah bapak di pikirkan yan bapak bisa cari sendiri nanti ya Yang penting kamu merasa senang di sana. Ian, ayo cepetan. Itu sudah ditunggu. Iya, Bapak Doiniana ya, Pak. Iya, iya. Kiatan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa makan, ya. Iya, iya. Ian, nanti kalau kamu sudah berhasil seperti aku, kamu juga bisa punya mobil seperti ini loh. Amin, insya Allah ya, Lin. Tapi, aku tuh kerja bukan semata-mata buat aku. Yang paling penting adalah kesembuhan Bapak. Iya, nanti kalau kamu sudah sambil di tempat kerja, kamu harus buka jelab kamu, ya. Kenapa masih seperti itu? Ya, emang sudah seperti itu peraturan, ya, Ian. Aku tahu, kamu pasti keberatan. Tapi, emang sudah harus seperti itu. Kamu harus ikutin aja, ya. Maaf, Lin. Tapi, apa nggak bisa dibicarakan lagi? Toh jelabaku kan nggak mungkin mengganggu pekerjaan. Udah lah, Ian. Pokoknya kamu harus ikutin. Lagian kan kerjanya cuma untuk sementara aja. Nanti kalau kita sudah ngumpulin uang yang banyak, kita balik lagi ke kampung. Iya, kan? Dan kita juga bisa punya usaha sendiri. Ngerti? Iya, tapi sementara itu kan hitungannya tahunan, Lin. Masa nggak boleh pakai jelab? Yaudah, kalau kamu nggak mau, kita balik aja ke kampung sekarang. Kita nggak jadi ke tempat kerja aku. Apa kamu nggak kasihan sama bapak kamu? Hah? Tiap hari dia harus menahan rasa sakitnya. Atau kamu korban sementara buka jelab, tapi kamu bisa ngumpulin uang, dan kamu bebas dari hutang karena bisa membiayai operasi bapak kamu. Dan kamu sampai di kampung, bisa pakai jelab lagi. Susahnya sih. Nantilah ya, aku pikirin lagi. Kok nantinya gimana sih? Harus sekarang. Kamu jangan malu-maluin aku. Tiba-tiba kamu sampai di tempat kerja, kamu masih pakai jelab. Bisa gagal deh semuanya. Yaudah, kita pulang aja kalau kamu nggak mau. Iya, Lin. Kalau gitu nggak apa-apa. Itu dong. Gimana sih kamu, Yan? Kamu tahu nggak? Kamu nggak usah mikirin semuanya. Kamu nggak usah mikirin yang lain-lain. Karena aku pernah lho, ngedapetin uang sampai 10 juta dalam waktu sebulan. Itu cuma uang tip aja. Belum termasuk uang jaji bulanannya, Yan. Yan, ini dia Tante Sonia. Bos aku. Assalamualaikum, Tante. Yana. Tante, Yana udah siap untuk kerja di sini. Malahan dia juga udah siap untuk membuka jelabnya, Tante. Iya, iya, iya. Tapi, penampilan sepertinya harus di makeover deh. Lin, supaya tamu-tamu kita jangan sampai hilang seleranya. Coba deh, kamu tolong bagusin matanya, ya. Terus hidung oke, ya. Bibir kasih lipstick yang agak tebal, ya. Pasti, Tante. Udah-udah. Bodi? Lumayan. Tapi kurang seger. Kamu bikin dia ini dulu bawa, poles dulu sedikit. Nanti kalau udah, kamu lihat hasilnya, ya. Sip, Tante. Yuk, Yana, kita ke salon dulu, ya. Tante, permisi. Sekarangnya bisa terbuka mata. Ya Allah. Nin, ini bener aku. Iya, Yana. Lihat deh, kamu cantik banget. Kamu berubah kalau dandanin. Cantik. Ya, halo. Bagaimana, Pak? Servisnya memuaskan? Tapi, Pak, jangan khawatir, Pak. Saya ada lagi yang baru, Pak. Pokoknya cantik sekali. Iya, iya, iya. Iya, Pak, iya, Pak. Tante Sonya. Lihat. Yana berubah, kan? Good. Good. So beautiful. Ternyata kamu cantik juga, ya. Iya, Tante. Ibarat intan, semakin dia diasah, semakin kelihatan cantiknya. Iya, bisa aja. Ya udah, mulai besok, Ye sudah bisa kerja, ya. Makasih banyak, Tante, makasih. Ya udah. Sampai besok, ya. Udah, Tante. Ya. Ya, aku capek. Malam ini, kamu pulang diantar sama supir, ya. Dan besok pagi juga, supir yang jemput kamu. Ya, ya udah. Aku pulang. Dadah. Dadah. Sayang juga ya kalau dihapus. Lumayan cantik. Bapak. Yana pikir Bapak udah tidur. Bapak menunggu kamu, Yan. Oh, iya, Pak. Besok Yana sudah bisa mulai masuk kerja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saja kau cocok dalam pekerjaanmu. Sudah waktunya kau hidup enak, Yan. Amin. Insya Allah, Pak. Ya. Bapak-bapak kan, Yan. Ya, iya, iya, iya. Yaudah, Yan pergi sekarang, ya, Pak, ya. Iya, Pak. Ya, Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gak apa-apa, benar, ya, Pak. Iya, iya. Eh, apa sih kerjaannya anak di kota? Iya. Aku juga bingung. Baru aja mulai kerja. Eh, udah dapet fasilitas jemputan loh, ibu-ibu. Hah? Duk, Tante. Ya, mobilnya bagus amat, ya. Ya, apa sih? Haking saya aja. Sembilan tahun kerja. Dijemputnya pake bis pasar. Kamu ini gimana, Yan. Kan aku udah bilang sama kamu. Kalau kerja di sini, itu kamu harus pake seragam. Jay, tolong dong sini bantuin aku. Oke deh, Jeng. Sampai ya. Jay, kamu harus bantu dia untuk tampil cantik, ya. Aku tinggal. Oke. Ini pake bercucok alias beautiful girl. Makasih. Kok bengong sih? Saya mau ganti baju. Mungkin Mas bisa tunggu di luar, Mas. Aduh. Eka gak naik pesong kali. Eh. Jangan panggil Mas ya. Panggil. Ses. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Maaf Tante Saya gak bisa pakai-pakaian seperti ini Kemarin Lina bilang Kamu gak keberatan buka kerudung Tapi saya malu Tante Yana Ini cafe eksklusif Jadi yang datang kemari ini Semua orang yang berduit Yana Yana, udahlah Nurut, ini kan cuma sementara Lagian kan bapak kamu Dioperasi Terima kasih Bismillah. Nah, gitu dong anak cantik. Iya. Gurungnya dibuka ya, biar rambutnya ikat tata, biar cucok gitu loh. Yan, kamu santai aja. Lama-lama juga kamu akan terbiasa kok. Tapi terus terang malu. Yan, sehari dua hari memang kamu masih kaku. Tapi nanti kesananya pasti kamu akan senang. Ya, kamu akan terbiasa. Ayo dong. Nggak usah kaku. Nah, itu dia. Yanah, kemari sayang. Sana. Bismillahirrahmanirrahim. Yanah, ini tamu-tamu kamu. Kamu harus layani mereka dengan baik ya. Perfungsi. Ingat ya, Yanah. Tamu adalah raja. Ya. Maaf, Pak. Bapak mau minum apa ya? Minum apa aja? Berapa yang harus saya bayar keperawanannya itu, Tante? Ya, kayak agak biasa aja. Oh, itu nggak masalah. Tunggu sebentar ya. Ini Tante. Makasih ya. Selamat menikmati. Tapi jangan lupa ya. Kasih kamar yang seperti biasanya saya pakai. Oke, Tante? Oke deh, bos. Nanti saya suruh dia ke sana. Oke. Ya, nanti lagi itu saya tunggu di kamar ya. Suruh Yanah bawa minuman ke kamar ya. Beres, Tante. Tapi ongkos yang kemarin pulang belum diganti. Terus ongkos ke salon juga belum diganti. Mada dong. Kamu memang pinter. Oh, hitung dulu. Nih. Makasih, Tante. Oke ya. Ini minuman buat kamar teratai kan? Ya nak. Kamu harus antar minuman ini untuk tamu di kamar teratai ya. Tapi yang nganter minuman ini? Ya kamu. Saya nggak tahu kamarnya lulin bener. Yan, di situ pasti ada bacaannya kan? Kamar teratai. Ya kamu masuk aja dan antarkan minuman ini untuk kamunya di dalem ya. Terus sekarang saya mesti lewat mana? Udah Yan. Tinggal like aja ke atas. Cepet, cepet, cepet. Masuk. Permisi pak. Saya bawa minuman ya. Disini sayang. Taruh aja disini. Ayo dong. Gak usah takut-takut. Tunggu dong sentar. Jangan lepas pak, saya mau keluar. Ayo gak apa-apa. Saya mau keluar. Ayuh. Ayo. Aloh. Aloh. Saatakan. Saya mau keluar. Urainer. Aloh. Ah pun Tante. Eh, kau udah bilang Ya harus layani tamu itu dengan baik Tapi saya pikir tadi saya melayani mereka dengan mengantarkan minum mananya Jalan-jalan gak lebih dari itu Eh, dengerin ya Itu harus melayani tamu itu apa saja Semua keinginan tamu Ya harus turutin, ngerti Tapi saya gak bisa nanti jalan bangsa saya Ah, terserah Apa Ye mau lanjut? Apa Ye bayar Eka 2 juta rupiah Untuk ongkos Ye Pengeluaran semua Adih, mana sewang sebanyak itu, Tante Ah, udah deh Jangan banyak-banyak alasan Apa yang kembali polisi? Susah, Tante Udah, udah Lin, 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 urus, lin Lian Udah ya, sabar Kamu tega, Udah kan bapak kamu Setiap malam harus menahan sakit Dikala dia itu mau buang air kecil Apa kamu tega, dia menderita? Tapi Tapi itu Dosa, Lin Dosa apa, Yan? Tuhan itu maha tahu Dia tahu Apa yang kita lakukan secara terpaksa Dan mana yang kita lakukan Sesuka hati kita Ini semua darurat, Yan Kita lakukan sebentar aja Sebentar Hanya sebentar Tuhan gak mungkin Menghukum kita Cuman gara-gara kita Memuaskan tamu Tolong, Yan Kamu harus lakukan ini Dan tolong kamu lakukan Pakai akal sehat kamu Pakai akal waras kamu Kalau bapak kamu sakit Apa perlu setrin obat? Pak Maffin ya, saya, Pak Obat bapak Tak bisa, ya Tuhan, Pak Sudah, Yan Yan Kalau kita udah punya uang banyak Kita akan keluar dari sini Kita akan minta ampun sama Allah Dan kita akan bertobat Aku yakin Allah pasti akan mengampuni kita Tapi kita harus mencari uang Sebanyak-banyak yang dahulu, Yan Kita melakukan semua ini Secara terpaksa, Yan Kamu melakukan ini Karena kamu harus melakukan Biaya operasi untuk bapak kamu Sedangkan aku Aku harus melakukan ini Untuk membayar semua Hutang-hutang ibu aku Yang puluhan juta itu Tuhan pasti akan mengampuni kita, Yan Apa kamu mau? Tinggal di desa? Hah? Tukang cuci? Jualan kue? Sampai kamu bungkuk pun Kamu gak akan mendapatkan uang sebanyak ini Kalau di sini Dalam waktu tiga bulan Kita akan mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak Kita akan mengumpulkan uang itu Dan uang itu Untuk biaya modal dan hidup kita nanti Kamu ngerti, Yan? Maaf ya bos Tadi ada eksiden sedikit Gak apa-apa kok Ya maklum aja ya Masih anak kencur Jadi belum biasa Nanti juga dia akan terbiasa kok Selamat bersenang-senang Oke Baik sayang Silahkan Baik sayang Jika Minggu Untuk merayakan kebahagiaan kita hari ini Gila Yana sedang menikmati surga dunia Kalau dia udah terbiasa Pasti nambah-nambah Nambah terus Tante soalnya Saya gak percuma dong Bawa Yana ke sini Kamu memang pandai Iya dong tante Kita minum lagi yuk Kamu gak usah nangis Palingnya nanti Dua tiga kali juga Kamu sudah terbiasa kok Itu uang buat kamu ya Makasih Nih bayaran kamu Udah deh Nangisnya jangan kelamaan Dua tiga kali juga Terima kasih Anu pak Kebetulan Gajinya bisa diambil di muka Makanya Yana bisa nebus obat bapak Syukurlah kalau begitu Sekarang bapak minum obat ya Iya Bapak minum obat ya Biar cepat sembuh Pelan-pelan pak Sepatuh bapak minum obat ya Maasih Iya sini Bapak minum obat ya Yana tinggal ke kamar sebentar ya pak Bapak minum obat ya pak Tidaka Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Kau sudah menjabut ya, Bapakku, Tuhan. Aku selalu meminta kepadamu sembuhkan Bapak. Sembuhkan Bapak, Tuhan. Tapi kenapa justru Bapak kau pakai? Kenapa? Iyana, kamu jangan menyalahkan Allah. Kita ini cuma manusia. Jadi kita cuma bisa... Lina, Bapakku sudah mati, Lina. Tuhan itu tidak ada. Ini semua karena kamu, Lina. Kamu yang menjurumuskan aku ke sini. Kalau bukan karena kamu, Bapak tidak mungkin mati. Iyana, kamu jangan nyalahkan aku. Kamu ini sudah besar. Jadi kamu bisa bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah kamu lakukan, Yan. Kamu tidak tahu perasaan aku, Lina. Bapakku sudah mati. Aku selalu minta sama Tuhan untuk sembuhkan Bapak. Sembuhkan Bapakku. Lalu kenapa Tuhan mengambil Bapakku secepat ini, Lina? Kenapa Tuhan itu tidak adik? Yaudah, sekarang kamu berhenti saja ya. Lagian memotivasi kamu untuk cari uang juga apa. Kan sudah tidak ada lagi. Yaudah, sekarang kamu berhenti saja ya. Apa? Kamu memintaku untuk berhenti? Aku tahu, itu semua karena kamu tidak mau pelanggan-pelanggan kamu lari kepadaku. Kamu munafik, Lina. Kamu munafik! Masya Allah, Yana. Tiga kamu bicara seperti itu. Yan, kamu dengar ya. Aku berhenti karena aku mengambil pelajaran dari kamu. Aku tidak mau ibuku meninggal di saat aku masih bergelimangan dosa, Yan. Dan sekarang, ini kan bulan suci Ramadhan. Bulan penuh pengampunan. Harusnya kau minta ampun dari sekarang sama Allah. Jangan cerah di depan aku. Kamu lihat. Ini Bapakku. Bapakku sekarang sudah mati, Lina. Aku sudah tidak punya Bapak lagi. Ibuku sudah mati. Sekarang, Bapakku. Dan aku tidak pernah menganggap Tuhan itu ada di hidupku. Tidak pernah. Tuhan tidak ada, Lina. Yan, kamu jangan bicara seperti itu. Kenapa aku? Kenapa aku mesti sholat? Kenapa aku mesti berdoa terus sama Tuhan? Aku selalu minta Bapakku sembuh. Aku selalu minta itu. Percuma aku berbakti pada orangtuaku. Tapi mana yang Tuhan kasih, Lina? Mana dia mencabut jawab Bapakku, Lina? Dan sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Untuk apa aku selalu berdoa sama Tuhan? Mulai sekarang, sudah tidak ada Tuhan di hidupku. Dan aku tidak tahu siapa itu Tuhan. Tidak tahu, Lina. Tuhan tidak ada. Ingin kamu. Yana, Yana, kamu dengar dong. Aku mengambil hikmah dari apa yang terjadi sama kamu. Pergi. Berang pergi. Pergi. Buruan, ayo kita telat. Ya, ya, sabar. Masya Allah, itu kan si anak. Ya ampun. Dia nggak sadar apa kalau sekarang bulan puasa? Iya. Pakai baju kok pamer aurat gitu. Iya. Mestinya tuh dia berkabung atas kematian ayahnya. Masih basah kali itu tanah kuburan. Masih tahu dong, Bu. Iya, Bu. Tolong. Sebentar ya, Bu ya. Iya. Yan, lu tuh kudu tahu. Ini tuh bulan puasa. Kayaknya nggak pantas banget deh lu tuh pakai baju kayak gitu. Apalagi nih orang-orang pada mau tarawehan, Yan. Lu tuh yang sopan dong kalau pakai baju. Yang ngejalanin puasa kan lu. Bukannya gue. Kenapa mesti gue yang nahan diri sih? Hah? Kasalah tuh. Purusin aja diri lu sendiri yang usah resek jadi orang. Kan? Yana, Yana. Itu mau jadi apa sih? Kok mana lagi dia? Tidak tahu. Yan, kamu kenapa ya? Yan, kamu kenapa ya? Bangun, tonton sakit. Tonton sakit, Anah. Ke dokter aja, Yan. Jangan-jangan kamu penyakitan nih. Apa pengamannya nggak pernah dipakai? Pakai, Bu. Coba, kita ke dokter aja, Yan. Sakit, Anah. Ya, ya, ya. Sakit, Anah. Eh, maaf, Anda terkena penyakit telamin. Dan ini terkait erat dengan aktivitas seksual Anda. Saya buatkan resep, Bu, ya. Tapi yang utama tinggalkan kebiasaan buruk berganti pasangan. Dokter, Anda tahu apa soal kebiasaan saya? Ya, ya. Jangan masuk tahu dia jadi dokter. Bu, Bu, Bu. Ini resepnya, Bu. Loh. Kamu nyumbau nggak? Enggak ada buah apa-apa. Emang kenapa? Kamu, kamu yang bau. Loh, amit-amit ya, bau cewek, penyakitan, bau lagi. Eh, bau apaan? Duh, itu gue malam ini. Bau apaan sih? Bau apaan? Lihat, lihat sih, Yana. Ternyata dia kerja nggak benar, ya. Bapak saya sekarang udah mati, dia masih lanjut aja. Emang doyan kali. Astagfirullahaladzim. Cobalah. Kalian ini tidak membicarakan orang lain. Kalian itu tidak perlu mengeluarkan kata-kata fitnah. Apalagi kalian tidak tahu persoalan orang. Menyebarkan yang namanya aib orang itu adalah dosa. Kita inginkan mau ke masjid, mau sholat. Apalagi ini bulan-bulan puasa, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah. Jadi kita cari pahala sebanyak-banyaknya dari Allah SWT. Ya, ya. Semuanya karena Allah. Kenapa dia memberikan penyakit kepada aku? Bapak aku mati, ibuku mati. Dan sekarang Tuhan memberikan sakit. Aku benci Tuhan Yan Yanah Yan Gimana kabar kamu Berhentilah menyalahkan Allah Yan Biarpun aku sudah bertobat Dan ini tak ampun sama Allah Tapi hidupku ini masih dipenuhi oleh dosa Yan Tapi Pak Ustadz bilang Sama aku Kalau kita mau minta ampun dan bertobat sama Allah Apalagi di bulan suci Ramadhan Insya Allah Allah akan mengapuni kita Yan Dan kita akan kembali suci Di hari lebaran nanti Berhenti berhutbah di depan kulina Kamu tidak tahu apa-apa Karena kamu tidak Merasakan sakit seperti apa aku rasakan Indah mamaku mati Dan Tuhan memberikan penyakit Kepadaku Itu yang kamu bilang Tuhan sayang Kalau memang Tuhan itu ada Dia tidak mungkin mengambil orang-orang miskin Seperti orang tuaku Tuhan pasti akan menjaga orang-orang miskin Seperti aku Kamu gak bisa ngerasain apa yang aku rasain Dan kamu tahu Aku tidak percaya Tuhan Aku tidak percaya Sama yang namanya kau Mungkin salah aku juga dulu mengajaknya Tapi aku hanya ingin menolongnya Ya Allah Ya Allah Ambulah semua dosa-dosa hamba Juga kepada Yana Bukalah pintu hatinya untuk menuju cahayamu Ya Allah Aduh Aduh Hei Kalian ini gak ada otak ya mah Hah Hah Kalian tahu di jam berapa gak Hah Perisik terak-terak tau gak Jam sahur bu Emang kenapa kalau jam sahur Saya itu lagi enak-enak tidur Kalian malah terak-terak Ibu kayak gak pernah puasa aja Iya bu Orang-orang pada nyai pala Malah ibu nyari dosa Terani banget sih ngomong gitu Hah Sarah pergi Yuk kita sahur lagi ya Sosu 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 Aaa 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton